Al-Fatihah Al-Fatihah Wajah-wajah mereka Akan berseri-seri Dalam keadaan Nadirah, dia melihat Maksudnya melihat Allah SWT Di dunia Allah gak bisa dilihat, di akhirat bisa dilihat Ya Dan Allah SWT Dan Nabi SAW menyebutkan Bahwa kita melihat Allah seperti kita melihat Bulan Purnama, kalau ada bulan Purnama Jadi gak ada orang terhalangi, semua melihat Tapi orang beriman Orang beriman, dan ini salah satu akidah Semoga Allah Wafatkan kita dan kita bisa bertemu Allah pada hari kiamat Amin ya Rabbal Alamin Itu tanda bahwa dia akan masuk surga Kemudian ketemu Nabi, iya ketemu Nabi juga Kalau dia bersama dengan Nabi Tapi kalau dia neraka Nabi di surga Gak ketemu ya, ketemu dengan Nabi SAW Cuma tingkatannya berbeda Ya di surga orang saling ketemu dan seterusnya Ketemu dengan Nabi, kata Nabi Al-Mar'u Ma'aman Ahab Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai Makanya paling tidak kalau mau sama dengan Nabi Cintai Nabi Gimana cara mencintai Nabi? Pelajari sunnahnya Belas sunnahnya Amalkan sunnahnya Dakwakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW Paling tidak itu yang kita lakukan Semoga Allah memberikan taufik Dan kita dimudahkan untuk ketemu Allah ketemu Nabi Muhammad SAW Orang yang sangat kita cintai Dan hari ini kita belum ketemu Gak ada orang ketemu Nabi dalam kondisi sadar Kalau dia ketemu Nabi kondisi sadar Berarti dia sahabat Sahabat sudah gak ada lagi kan Kalau dalam kondisi mimpi bisa Dia bisa ketemu Nabi dalam kondisi apa? Dia mimpi Itu pun mimpi harus dia kenal betul Nabi bagaimana Baru dia bisa memastikan bahwa Yang dia ketemu adalah Nabi Dan bukan syaitan yang Mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW Wallahu alam insya Jadi sekarang harus masuk surga dulu Harus surga dulu Iya masuk surga Jadi sekarang jangan pikir ketemu-ketemu dulu Jangan kita pikir Gimana masuk surga Tidak kita gitu Itu dulu yang kita pikir Jadi persiapkan modal untuk bisa masuk surga Dan surga itu mudah Bagi orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Diantaranya apa yang dilakukan Bapak-bapak ibu-ibu hari ini Belajar agama Itu jalan untuk Masuk surga Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalan masuk surga Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Abu Hurairah Radiallahu alam Wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!